Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel itu Pusuhakoriroh Kali ini kita bakal ngobrolin tentang bagaimana sih berproses untuk menjadi seorang jaksa Nah, disebelah gue nih Udah ada salah satu temen gue dari S1 dulu Dia bakal kenalin dirinya sendiri Yusai, dikenalin dong diri lo Kenalin diri, asik Halo semuanya Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Mentari Mediana Atau kalau temen-temen terdekat manggil Gue Atai Asalnya dari Bekasi sama kayak Suha Sama-sama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 2015 Dan sekarang Jadi calon pegawai negeri sipil di Instansi Kejaksaan Republik Indonesia Formasi Jaksa Ahli Pertama Atau Jadi Atau ini memang bener-bener masih baru banget ya Masih hangat banget untuk kita kulit-kulit gimana sih prosesnya jadi jaksa Betul Tres lah Oh iya, sebenernya terima kasih banyak Taya udah mau meluangkan waktunya di video ini buat berbagi cerita terus juga Sama-sama Suha Terus Gue langsung mau nanya aja deh Tai dulunya skripsinya tentang apa sih? Oke, boleh Dulu skripsi gue karena dari awal sebenernya di semester 5 atau semester 6 itu galau banget tuh mau milih perdata bisnis atau milih pidana gitu tapi akhirnya memantapkan jalan di semester 7 itu untuk ngambil pidana khususnya pidana anak jadi dulu skripsinya mengenai optimalisasi pemidanaan sorry optimalisasi pemasyarakatan anak gitu jadi gue ke lapas anak ngeliat gimana sih pembinaan anak di lapas anak seperti apa kayak gitu selalu Oke kenapa gue nanya skripsi lo jadi ini tuh sebenernya pengen gue sambungin ada gak sih sebenernya skripsi lo di masa 1 yaitu dengan keinginan lo menjadi seorang jaksa jujur jadi jaksa itu sebenernya dari awal masuk fakultas hukum tuh emang tujuannya sebenernya mau jadi jaksa gak mau jadi yang lain gitu karena kayak ngeliat misalnya nih jadi notaris gitu jadi notaris udah gue gak bisa nih kayak duduk diem doang di kantor gak bisa nih gue kayak gitu terus kemudian yang kedua kita kan sama-sama anak debat jadi kayak gue merasa gue punya kemampuan di bidang verbal gue punya kemampuan dalam berdebat kenapa gak gue mencari pekerjaan yang memang membutuhkan lebih banyak bidang verbal dan juga analitis gitu analitis dalam apa menyisum berkas dan lain sebagainya setelah dilihat-lihat ya memang cuma ada tiga pertama jaksa kedua pengacara ketiga dosen nah ketika lulus nih ya ya udah emang rencananya jadi jaksa dulu kalo emang ketika itu jaksa gak bisa ya mau gak mau gue jadi pengacara kita PKPA-nya bareng kan waktu itu nah makanya gue ikut PKPA juga waktu itu dan yang terakhir nih last change-nya kalo emang pada saat itu gue susah buat mencari pekerjaan impian gue gue akan kerja dulu selama 2 tahun ngumpulin duit untuk kuliah S2 dan akhirnya bakalan jadi dosen gitu eh alhamdulillahnya rezekinya ternyata di kejaksaan gitu jadi jaksa oke jadi sebenernya itu tuh rencana yang udah lama banget ya Tai memang keinginannya bener dan sebenernya pelan itu tetep terus ada sampai lo lulus dan kemudian ternyata itu kesempatannya dateng gitu ketimbang lo jadi dosen ya kan iya betul banget Tai kameranya iya betul banget betul banget sorry sorry so bentar bentar oke iya sorry sorry bentar bentar oke iya bener banget bener banget nah itu tadi kan udah ngebahas tentang sebenernya tuh keinginan lo rencana lo cita-cita lo atau semacamnya sekarang gue pengen tanya nih mungkin banyak dari temen-temen yang belum tau sebenernya profesi jaksa itu apa sih ngapain sih kayak gitu karena kalo misalnya kita bandingin antara hakim mungkin banyak orang yang lebih tau tentang profesi hakim gitu jadi bisa gak lo jelasin tentang jaksa itu apa iya oke kalo gue ngejelasin berdasarkan jaksa adalah berlalu-lalu ya pada bisa baca lah di undang-undang kejaksaan di banding apa kayaknya gue ngejelasin lebih biar temen-temen yang mungkin nanti penontonnya suha ada anak-anak STMA yang gak tau sebenernya kalo menurut gue beberapa profesi hukum itu sangat awam di mata orang-orang yang bukan hukum gitu jadi gue ngejelasin yang gampang dicerna aja ya jadi sebenernya jaksa itu adalah salah satu aparat penegak hukum nah kan aparat penegak hukum tuh bisa kita lihat ada polisi ada jaksa ada hakim nah salah satunya jaksa ini adalah di bidang penuntutan terutamanya apa sih penuntutan itu nah penuntutan itu kalo misalnya nih ada suatu terjadi tindak pidana nah misalnya temen-temen ngeliat ada suatu tindak pidana ngeliat nih kan ngelapornya awal ke polisi dulu nih nah polisi yang memproses gimana sih tindak pidananya dia ngeliat nih misalnya pencurian oh dia dia yang mau ngawancara yang kehilangan pencurian siapa dan lain sebagainya yang saksi matanya siapa aja ini kerjanya polisi kemudian dari polisi dia menghubungkan ke jaksa atau kejaksaan melintahkan prosesnya kejaksaan nah disinilah tugas kita sebagai jaksa untuk melakukan analisis lagi apa yang dihasilkan dari polisi ini dari TKP oh ternyata pencurian kita yang mencocokkan pasalnya pasalnya kenanya ini oh ternyata di pencurian itu ada penganiayaannya juga ada pembunuhannya juga itu dari pihak jaksanya jadi secara singkat sebenarnya jaksa itu adalah bagian dari badan peradilannya untuk melakukan tugas penumputan kayak gitu oke nah kalau itu udah masuk ke tugas jaksa gue pengen beralih ke gimana sih sebenarnya proses untuk menjadi seorang jaksa dimulai dari apa sih Kai kemarin persyaratan yang lo harus lengkapin ketika lo mau mendaftar sebagai seorang jaksa tuh oke ini spoiler awalnya bagi temen-temen yang mau mendaftar di kejaksaan harus yang pertama kuat mental kedua kuat fisik ketiga kuat api harus harus sabar gitu karena dari semua instansi dari semua lembaga negara dari semua kementerian kejaksaan ini nomor satu yang paling ribet ribet apanya ribet administrasinya ribet prosesnya dan juga ribet menyiapkan fisiknya jadi kalau misalnya temen-temen orang yang gak sabaran orang yang gak peliti itu pasti udah seleksi hukum alam akan tereliminasi dengan sendirinya untuk mempersiapkan hal-hal yang ada di awal seperti itu sebelum masuk ke dalam prosesnya sebenarnya dulu ketika buka nih ada pembukaan CPNS Indonesia kalau anak-anak hukum impiannya itu pasti tiga satu kejaksaan dua mahkamah agung tiga kemenkumham pasti anak hukum jadi waktu itu mahkamah agung bukanya cuman panitera atau apa gitu analis hukum jadi aku gak terlalu berminat jadi bimbangnya antara dua ini nih kemenkumham atau kejaksaan ya tapi memang dari orang tua terutama ayah emang supportnya udah kejaksaan jangan ngeliat yang lain gitu karena kan emang tujuan awalnya jaksa kan jadi pake kacamata kuda tuh udah kejaksaan aja deh gitu lihat formasinya ketika tahun 2019 kemarin formasi khusus untuk jaksa itu ada ada bener ada 619 619 orang untuk formasi umum nah kalo aku sendiri aku masuk di formasi kumlaut itu formasinya ada 370 orang dan ada dua formasi untuk putra dan putri takua jadi total semua formasi itu ada 938 kalo gak salah ya 938 tapi khusus aku aku memfokuskan di formasi yang kumlaut atau menurutkan terbaik bedanya apa sih sebenernya di formasi-formasi itu nah bahas yang formasi umum dulu ya kalo formasi umum itu semua bisa daftar gitu yang penting kalian lulusan dari Sarjana Hukum dan IPK kalian lebih dari 2,75 kalo gak salah seperti itu kalo yang formasi umum nah kalo yang kumlaut sama kayak syarta formasi umum lulusan dari fakultas hukum tetapi harus mempunyai gelar predikat terbaik ketika lulus gitu atau gelar kumlaut yang diatas IP-nya diatas 3,5 nah yang ketiga formasi putra putri Papua nah untuk formasi putra putri Papua ini diskriminasi positif untuk temen-temen yang memang berada di wilayah Papua atau memang keturunan dari keturunan dari daerah Papua jadi cara cara pembuktiannya itu pertama punya KTP Papua dan atau mempunyai gelar atau marga Papua seperti itu gitu terus kalo syarat-syarat lainnya setelah ngomong informasi oh udah tau nih informasinya berapa kita harus lihat juga persyaratan subjektif maksudnya persyaratan subjektif itu persyaratan umumnya yang bakal diterima jadi umur kalian itu ketika mendaftar sudah 18 tahun atau sudah maksimal 35 tahun jadi diantara 18 sampai 35 tahun yang kedua tidak punya catatan kriminal atau tidak pernah dipenjara lebih dari 2 tahun yang ketiga bukan PNS dan juga bukan CPNS yang keempat tidak menjadi anggota pengurus partai politik atau terlibat politik praktis nah ini yang harus di underline ya ketika teman-teman kuliah pastikan apalagi anak-anak hukum ya banyak yang emang ajakan-ajakan oh ikut kader ini ikut kaderisasi ini ikut ini itu ini itu partai ini itu ini itu ataupun organisasi yang memang melabelkan partai perlu dijaga juga buat teman-teman hukum untuk menjaga netralitasnya dari mahasiswa gitu jadi kalau bisa kalau memang sudah mau jadi jaksa atau mau jadi pegawai negeri sipil jangan mudah untuk berpartisipasi atau ikut-ikutan kaderisasi partai-partai lain gitu karena kita harus netral jadi membuktikan untuk kita tidak terlibat dalam politik praktis seperti itu kemudian sehat bis mandi rohani terus memang bersedia untuk ditempatkan di seluruh Indonesia itu umumnya ya nah kalau khususnya nih kalau yang teman-teman yang mau daftar jadi jaksa itu harus lihat juga fisiknya kenapa sih fisiknya harus gimana jadi kalau teman-teman mau jadi jaksa itu memang ketat banget di bagian fisik pertama tinggi badan jadi kalau tinggi badan kita itu yang perempuan itu minimal 155 cm kalau yang laki-laki 160 cm nah jadi dipertimbangkan juga nih kalau mau daftar jaksa tingginya udah memenuhi belum jangan sampai tingginya udah memenuhi eh tingginya gak memenuhi tapi maksa masuk jaksa ya udah gak lolos pasti dari awal pemberkasan administrasi udah pasti gak lolos gitu jadi udah harus tahu tingginya berapa gak tinggi juga tapi berat badan juga jadi berat badan harus ideal berdasarkan table body mass index nah ini kan tergantung tingginya dan berat teman masing-masing aku contoh kasus di aku aja ya aku sekarang tingginya 160 cm pas 160 cm terus pada saat itu berat badanku adalah 60 cm eh eh 60 cm 60 kg berat badanku 60 kg jadi ketika kita proses eh administrasi verifikasi berkas tahap pertama setelah kita kan datang nih ke kejaksaan masing-masing kalau aku karena KTP ku Jakarta jadi aku masuknya di kejaksaan agung kita nyerahin berkas sekalian di ukur tinggi badan dan berat badan menurut perhitungan body mass index kejaksaan ketika berat badanku 60 kg itu sudah di titik rawan tapi masih bisa lolos jadi ketika itu aku diminta tes kesehatan diminta untuk turun 2 kg atau 58 pada saat itu jadi tidak boleh lebih dari 60 kg ketika itu jadi eh buat temen-temen yang mau daftar di kejaksaan memang harus maintenance fisik juga harus olahraga gak boleh terlalu gendut gak boleh terlalu kurus juga gitu jadi body mass index nya harus ideal ideal point ideal body mass index itu dari 18 sampai 25 poin cara hitungnya itu adalah berat badan kalian dibagi tinggi kuadrat nanti deh kalau misalnya Suha mau edit ini ya nanti aku kasih apa namanya gambarnya kayak gimana gambarnya kayak gimana cara ngitung body mass index yang ideal itu kayak apa nah kalau udah memenuhi syarat nih tinggi badannya udah sesuai 100 di atas 155 terus berat badannya juga udah ideal gitu gimana kak kalau tinggi badan kupas 155 nah ini yang jadi deg-degannya karena biasanya kalau kita waktu di tes kesehatan udah di tahap yang ketiga itu lah SKB itu biasanya tes kesehatan kita dikurangin dikit tinggi badannya antara 1 cm sampai 2 cm gitu gak adil dong bukan gak adil tapi memang postur tubuh kita menyesuaikan dengan ukuran tinggi badan yang ada di rumah sakit rumah sakit yang memang ada gitu yang waktu kita tes kesehatan waktu itu gitu jadi agak diwanti-wanti aja gitu nah udah tinggi badan berat badan lanjut ke berkas-berkas yang harus teman-teman siapkan nih banyak banget berkas-berkas yang harus disiapkan pertama punya ijasa komputer ijasa komputernya memenuhi teman-teman harus beri ijasa bisa microsoft word microsoft word microsoft microsoft office semuanya bisa dan pengoperasian internet jadi nanti teman-teman cari nih tempat kursus komputer dan minta untuk tes komputer gitu kalau aku waktu itu di Jogja karena di Jogja itu banyak banget tes komputer sertifikat komputer jadi kita tinggal datang kita tes dan abis tes kita dapat tuh apakah kita bisa mampu mengoperasikan word excel powerpoint pain pengoperasian internet seperti itu nanti kita dapat sertifikatnya nah itu wajib di Kejaksaan kemudian yang kedua itu sertifikat TOEFL nah untuk TOEFL kita minimal harus 450 pada saat tahun aku minimal skornya 450 untuk tes TOEFL kemudian kalau formasi kumlaut memang mencaratkan universitas yang berpredikat A gitu kalau misalnya di bawah A dia gak bisa gak bisa daftar di formasi kumlaut jadi mending daftar di formasi yang umum gitu terus kalau udah sih itu doang kalau misalnya syarat-syarat pemberkasannya gitu ceritanya ya kayak akte kelahiran dan lain sebagainya tapi memang yang paling penting itu TOEFL ijasa komputer surat pernyataan bisa mampu untuk berada di seluruh wilayah Indonesia dan satu lagi kita kita dalam ikatan tidak boleh menikah selama satu tahun jadi bagi teman-teman yang mungkin udah menikah atau mungkin sudah merencanakan nikah di jangan daftar kejaksaan ya karena emang kita tidak boleh menikah dulu gitu sebelum bukan sebelum jadi jaksa sebelum diangkat menjadi PNS gitu jadi ditunda satu tahun seperti itu oke kalau misalnya ijasa komputer itu ada gua belum pernah itu ada semacam keterangan lulusnya aja kah atau ada capaian indeks yang mesti diterima gitu atau gimana dari ijasa itu yang penting lulus gitu jadi dari instansi dari yayasan komputernya itu meluluskan kita bahwa kita memang bisa dan mampu mengoperasikan komputer kalau di tempatku pribadi waktu itu lulus dan ada keterangan skor jadi berapa skor kita dalam pengoperasian Microsoft Word Microsoft Excel dan lain sebagainya kayak gitu oke ini kan masih dalam rangkaian proses penyiapan administrasi nih tai kira-kira dari kesemua persyaratan itu yang bener-bener bikin atai kayak wah gua kayaknya harus kerja lebih banget nih atau harus mengusahakan lebih banget itu di bagian mana di bagian apa itu ada untuk jaksa ini kan tahapnya panjang nih pertama yang tadi administrasi kemudian setelah administrasi kita SKD SKD itu tes dasar tes dasar pakai komputer nah terus yang ketiga itu SKB atau tes bidang jadi kalau udah tes dasarnya kita udah masuk kita ke tes bidang tes bidangnya ini kalau kementerian yang lain paling cuman 2-3 kalau jaksa jangan sedih ada 4 tes bidang gitu yang pertama ada tes hukumnya SKB hukumnya terus ada kesehatan ada bentar kesehatan ada psikotest psikotest dan juga yang terakhir ada wawancara dengan pimpinan kalau buat Atai pribadi yang bener-bener kayak menguras tenaga itu di tes kesehatan sih dan tes psikotest karena kalau di SKB tes hukumnya itu kita ada skor gitu dapet nih skornya misalnya tes hukum kemarin Atai tes hukum skor cuma 330 berapa gitu 335 apa ya kalau nggak salah kelihatan dengan jelas ada hasilnya wawancara pun juga begitu kelihatan dengan jelas ada skornya tapi kalau tes kesehatan dan psikotest itu tidak ada nilainya jadi cuma lulus atau tidak lulus gitu kita memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat gitu jadi walaupun tes bidang hukum kita tinggi skornya walaupun wawancara kita bagus tapi kalau memang kesehatan kita jelek atau kita memang punya diagnosis kesehatan jiwa yang tidak bagus ya nggak lulus seperti itu jadi kemarin kalau kejadian yang di tahun Atai sekarang kan formasinya 370 untuk yang kumlal sedangkan pelamar kumlatnya itu hanya 365 jadi sebenarnya kita seluruh plus 5 anak maksudnya gini kita kekurangan sebenarnya kita kekurangan jadi sebenarnya kalau kesehatan dan kesehatan dan psikotestasi semuanya baik itu lulus semua gitu tanpa terkecuali itu lulus semua tapi itu dia malah dipangkas setengah 50% ya jadi yang lulus cuman 110 atau 170 jadi memang cuman 50% lulus 50% enggak gitu jadi yang bener-bener bikin apa namanya ibaratnya gini posisinya wah sepede nih nggak ada saingan pasti lulus gitu tiba-tiba yang nggak lulus gara-gara kesalahan pribadi karena memang kesehatannya nggak bagus apalagi kesehatan jiwanya nggak bagus gitu dan nanti di pengumuman cuman kayak mohon maaf anda tidak lulus karena rekam jantung anda tidak sesuai dengan persyaratan atau ada penyakit apa gitu nanti seperti itu gitu loh so sebenarnya kalau ngomongin rangkaiannya tuh panjang banget gitu kalau apa namanya SKD SKD tuh ya biasalah kayak PNS lainnya mungkin nanti temen-temen bisa cari-cari gimana sih tes SKD itu lebih kayak intelijensi umum kayak ada hitungan-hitungan aritmatika ada kayak persamaan sinonim-antonim kayak gitu cuman kayak tes IQ biasa aja gitu tapi kalau yang udah di tes bidang memang lebih menjurus ke hukumnya seperti itu oke gue masih mau balik lagi ke seleksi berkas nih kalau di seleksi berkas tuh ada pertimbangan khusus nggak misal kalau memang kayak di kasus lo sendiri nih misalnya lo udah nggak ngeliat ada hal tertentu yang sulit untuk dicapai dalam suatu pemberkasan kan i mean kayak semua berkas gue bisa lah menuhinya kayak gitu kan nah kalau di seleksi pemberkasan ini ada nggak yang rawan mungkin menjadi lo bisa gagal nih kalau misalnya kayak gini itu ada nggak? oh iya pasti ada ini berdasarkan saksi mata yang gue lihat ya jadi ada beberapa orang yang waktu itu mungkin ya kebingungan untuk mencari tes TOEFL aku nggak tahu alasannya apa intinya dia mempalsukan tes TOEFL dan juga tes sertifikat komputer gitu jadi hati-hati bagi temen-temen yang memang ah udahlah gampang aja tes komputer beli aja atau ini hati-hati karena kejaksaan itu bener-bener bisa teliti kalian ini asli atau palsu gitu terima kasih